Zaman sekarang itu banyak orang yang sifatnya unik-unik, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Nah, ada juga nih orang-orang yang berada di level seolah-olah atau seakan-akan melakukan kegiatan yang positif, tapi ujungnya itu cuma memanfaatkan kita aja. Jadi, palsu. Nah, berikut ini adalah 3 tipe orang yang melakukan hal yang positif, tapi palsu. Yang pertama, si penyelamat. Jadi, pada dasarnya orang ini itu akan ngomong seolah-olah kayak, Saya bisa membuat keadaan Anda jauh lebih baik. Tapi, kenyataannya justru dia itu malah mau dibantu balik, alias hanya memanfaatkan saja. Kenapa lo, Bob? Gue lagi cari kerjaan nih, tapi gak dapet-dapet. Oh, lagi nyari loongan. Kayaknya gue bisa bikin lo jadi sukses nih, bro. Terus, gue ngerti gimana? Gue nih lagi nyari orang sebenarnya buat masarin acara gue. Lo bisa jadi desainernya di sana. Jadi, kalau itu acara berhasil, ya nama lo kan yang terkenal sebagai desainer. Tapi, gue dibayar apa gak? Ya, acara sebenarnya gak ada duitnya. Cuma, ya portfolio lo jadi bagus aja. Gimana? Oke deh, boleh-boleh. Oke. Yaudah, boleh. Yang kedua, si korban. Orang ini tuh akan merasa bahwa semuanya itu bertentangan sama dia. Bikin dia susah, tertekan. Sampai akhirnya dia akan memaksa lo untuk mendengarkan semua curhatan dia. Nah, kalau lo kepancing dan dengerin sedikit aja, dia langsung akan merasa cuma Allah yang ngertiin gue di dunia ini. Nah, sampai akhirnya lo akan menawarkan sendiri bantuan kepada dia. Aduh. Kenapa lo nol? Gue lagi ada masalah nih, Rick. Terus, temen-temen gue yang deket gitu kayak langsung pada ngejauh. Begitu tau gue susah. Biasa, orang kayak gitu mah. Nah, ya iya itu masalahnya. Ya, lo tau lah posisi kayak gue. Sakit tau gak rasanya. Lo mau pinjam duit lagi? Aduh. Aduh, Rick. Gila, gue gak tau mesti gimana, Rick, kalau gak ada orang kayak lo, Rick. Thank you banget. Yang ketiga, si pemuji. Nah, orang-orang kayak gini nih, kerjaannya tuh cuma muji aja. Mulutnya manis banget. Dan mereka akan membuat lo melakukan apa yang mereka mau. Jadi biasanya tuh mereka akan mencari orang-orang yang punya bakat atau keterampilan yang bisa membantu dia untuk mewujudkan apa yang menjadi impiannya dia. Keren banget, putin. Gila, lo jago banget bisa bikin gambar ginian. Susah gak bikin ginian? Ya, tergantung sih. Susah-susah gampang lah. Tapi gue suka. Wih, pas banget. Gila, lo udah punya talent kayak gini. Terus rajin ngembangin skill. Lo kalau sketch-ah bisa gak? Sketch-ah. Bisa. Bisa. Gue kan, ntar lagi Enix nih sama cewe gue. Lo bisa gak bikin gambar karikatur? Bisa lah, nanti gue kasih fotonya. Lo kan kayaknya cepet nih lo. Jago gini kok bikinnya cepet. Iya. Mau ya, mau ya, mau ya. Masalah, ayolah. Emang sih, orang-orang kayak gini itu biasanya membuat kita berpikir bahwa mereka bisa ngebantu kita untuk memacakan masalah yang kita hadapi? Iya. Pada dasarnya sih masalah kita itu bermula ketika kita merasa bahwa mereka bisa ngebantu kita. Bukan pada saat mereka udah ngontrol hidup kita. Ya, bukannya dibantu, malah jadi buntu. Iya gak sih? So, kesimpulannya, kalaupun ada orang-orang kayak gini di kehidupan lo, mendingan langsung jauhin aja apapun alasannya. Karena kenapa? Karena itu hanya akan membuat dampak negatif ke kehidupan lo.